Satres Krim Polresta Lampung Selatan menangkap dua pencuri bermodus pecah kaca di Masjid Agung Al-Muhajirin Desa Sidorjo Sidomulyo Lampung Selatan, Kamis pekan lalu. Ada pun kedua pelaku berinisial SE 34 tahun asal desa Kelau Penengahan dan IE 42 tahun warga desa Sukadana Kayu Agung Sumatera Selatan. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin saat konferensi pers mengatakan aksi pencurian itu terjadi pada Jumat siang pekan lalu sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Setelah kaca mobil pecah pelaku langsung mengambil satu tas gendong berwarna hitam yang terletak di dalam mobil korban yang berisi surat-surat berharga berupa sertifikat tanah, buku tabungan, surat perjanjian kontra kios pengecer pupuk serta satu unit handphone. Menurut Kapolres, korban sempat mendengar suara benturan keras dan alarm kendaraannya berbunyi, lalu langsung mendekat ke mobil miliknya, nahas ternyata kaca mobil miliknya sudah pecah. Korban sempat sekilas melihat pelaku pergi ke arah desa Sidomulyo dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya, korban melaporkan kejadian tersebut ke mapol Seksidomulyo. Berdasarkan hasil penyelidikan, berselang sepekan tim berhasil menangkap kedua orang di tempat berbeda untuk tersangka SE ditangkap di tempat kerjanya di Gudang Wing Gunung Terang Kalianda. Kemudian IE ditangkap di Desa Kelau Kecamatan Penengahan. Dalam penangkapan turut diamankan barang bukti berupa satu unit ponsel, sepeda motor, kunci pemecah kaca mobil, dan cincin modifikasi untuk memecahkan kaca mobil. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku beserta barang bukti saat ini sudah diamankan di mapol Seksidomulyo. Dalam yang sama, 363, pencurian dengan pemberatan, di mana dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Maret minggu kemarin, pada pukul 12.30, tepatnya di Masjid Agung Desa Sidorejo, Sidomulyo. Ini terjadi di sekitaran Masjid Agung Al-Muhajirin, Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo. Pecah kaca dengan korban mobil kijang, Innova, yang terjadi hilangnya satu tas yang terdiri dari seluruh berharga, mulai dari sertifikat, terus buku tabungan, kemudian handphone. Alhamdulillah ini bisa terungkap dengan tersangka dua orang, dengan inisial SE dan IE. Nah, mereka dilakukan penyidikan dengan ancaman pidana 6 tahun pasal 363. Dari Lampung Suatan, Dipson Zulfansyah, Seburai TV melaporkan.